Akun Shopee affiliate muncul notifikasi seperti ini, itu artinya kalian diminta untuk melengkapi informasi perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2024. Jika tidak dilengkapi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, maka akun Shopee affiliate kalian akan didonaktifkan. Sebelum melengkapi informasi perpajakan, kalian harus melakukan pemadanan NIC dan NPWP. Caranya silakan kalian masuk ke situs pajak.go.id, lalu kalian pilih login di pojok kanan atas. Kemudian masukkan nomor NPWP dan kata sandi, lalu kalian pilih login. Jika sudah berhasil masuk, kemudian pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian pilih profil. Jika statusnya valid, itu artinya NIC dan NPWP sudah berhasil dipadankan. Jika belum dipadankan, silakan kalian klik validasi data. Jika sudah berhasil dipalidasi, selanjutnya kita akan melengkapi informasi perpajakan di akun Shopee. Caranya di halaman utama Shopee affiliate, kalian pilih menu saya. Kemudian kalian pilih roda gigi di pojok kanan atas, lalu kalian pilih pengaturan pembayaran. Selanjutnya kalian scroll ke bagian paling bawah, lalu kalian pilih edit dan pilih konfirmasi. Silakan kalian upload foto depan NPWP 16 kalian. Jika sudah berhasil di upload, maka data di bawahnya akan langsung terisi otomatis. Kemudian disini kalian pilih selanjutnya, dan disini kalian pilih kirim. Jika informasi perpajakan sudah dikirim, kalian tunggu aja Shopee memperifikasi maksimal 1 hari kerja. Oke sekian dulu video dari saya, semoga berenpaan. Jika kalian masih bingung atau ada yang mau tanyakan, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.